Mendaki merupakan hal yang paling digemari oleh semua kalangan. Selain fisik, mental, dan pengetahuan, perlengkapan merupakan salah satu hal yang paling penting untuk menunjang ketika kita mendaki gunung. Tentunya dengan fungsi yang maksimal dan nyaman. Kali ini, kami akan melakukan ekspedisi pertama Bogaboraya di beberapa gunung wilayah Jawa Tengah. Bogaboraya merupakan ekspedisi kami dalam mengeksplore keindahan Indonesia yang memiliki beragam tempat wisata. Setelah briefing, kami pun telah memutuskan untuk melakukan perjalanan pertama kami ke Gunung Merbabu. Bismillah, perjalanan kami pun dimulai dari kota Bekasi menuju Magelang ke arah Base Camp Suanting. Estimasi perjalanan kita kira-kira memakan waktu sekitar 8 jam. Wow, perjalanan yang sangat menelahkan tentunya untuk kita. Setibanya di Base Camp, kami pun lekas beristirahat demi mengejar pendakian di pagi hari. Nah, akhirnya setelah melewati perjalanan 8 jam di mobil, dengan istirahat di Base Camp yang cukup, kami pun siap-siap bergemas. Sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya kita berdoa demi keselamatan bersama. Bismillah. Dan tak lupa juga, kita harus mendengarkan sedikit arahan dari pengelola Gunung Merbabu, via Suanting ini, agar perjalanan kita semakin nyaman. Oke, jadi di Suanting ini, kita bisa naik ojek sampai batas pintu hutan. Lumayan menghemak bukan? Dari waktu, jarak, dan tenaga. Dengan biaya ojek hanya Rp10.000, sangat terjangkau bukan? Harfi kecilian dulu, sabe? aman aman aja sampai lembah gosong ini gosong lembah gosong minggir-minggir sini oke, merapat bro lembah gosong dengan orang yang gosong boleh kata-kata dulu gimana tracknya wow gede wow pulang pulang track merbabu pia swanting luar biasa biasa di luar di jalur ini memang sangat membutuhkan alat yang mempuni seperti halnya tracking pole yang dapat membantu menahan beban badan kebetulan kita dibekali tracking pole dari daulah giri selain dia praktis dan kuat dia juga sangat ringan dan nyaman untuk digenggam harus terlihat senyum dong di kamera terlihat kacamata aja deh sobat kacamata aper tarah aku dulu jalur pendakian merbambu pia swanting ini memang sangat terkenal dari tanjakannya bebatuan yang licin dan hampir dalam perjalanan itu gak ada bonusnya waduh sangat cape lah untung saja hari ini cuaca sangat mendukung meskipun sedikit berkabut jadi pendakian tidak terlalu panas ataupun turun hujan huh jalur swanting itu memang luar biasa selain jalan yang terjang dan licin tapi itulah tantangannya buat kalian wajib deh kesini untuk mencoba saya katakan ف disini tuh ini ini yang ini bongong waduh waduh ah ya 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 gimana tanggapan ya wah sepatu sampe jebol nih dua-duanya jebol jebol dua-duanya bos minta ganti bosku ganti sepatu turun om cuci panasap mana udah lari lagi diban Udah Setelah melakukan perjalanan yang sangat seru Dari trek yang terjal Dan beberapa kali melewati tebing Kita akhirnya sampai di pos 3 jam 5 pas Lalu kami mendirikan tenda Lanjut isi rahat untuk mengisi ulang tenaga Agar sampai besok tidak terlalu lelah Waktu menunjukkan pukul 6.30 Dan kami pun siap-siap untuk muncak Awalnya kami merencanakan summit jam 5 pagi Karena faktor cuaca Kami pun memutuskan mengundanya Dan dari sebelas orang yang ikut naik Ada tiga orang yang memutuskan tidak memuncak Karena kondisi badan yang tidak meminginkan Tim pun segera melakukan perjalanan Dari pos 3 Perjalanan memuakan waktu Sekitar 1 jam setengah Untuk mencapai puncak Transpulasi dan puncak Kenteng Songo Traknya sendiri Dihiasi savana Tanjakan-tanjakan yang curam Tapi semua itu bisa terbayar Ketika kita melihat Indahnya pium rapi secara langsung Subhanallah Cakep banget Salam buat Mbak Riris Ayah Selamat lagi dong Buat Bang Akmal Bang Randi Bang Akmal Mas Foko Mas Putut Mas Jakir Astrid Wah puncaknya indah Ya Gapapa kalian udah berjuang kok Kita mewakili aja Oke Siap Eh kita ke situ Kita ngobrol lagi Tapi ini ada matahari banget sih Mas putunya kagak Kagak hippo Sini dong kita ngobrol Nih mas Koko Puncak Kenteng Songo Puncak Kenteng Songo 3122 Puncak tertinggi kedua Di Merbabu Yang pertamanya Diteranggulasi Nanti kita videoin ya Setidaknya mas Koko tau nih Tuh Pasukan tanpa jaket Tum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton